Kembali di Breaking News TV One Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau langsung kondisi di Gerbang Tol Kalikangkung dan juga di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di kawasan Gentong, Tasik Malaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Denden Ahdani dari sana yang akan melaporkan situasi terkini. Tadi kurang lebih setengah jam yang lalu mulai diberlakukan one way, apakah saat ini juga masih terus berlaku sistem satu arah? Seperti apa kondisinya Denden? Silahkan. Ya baik, Eboni, Terima dan Pemirsa TV One dapat saya kabarkan saat ini arus terlalu lintas di jalur Gentong, Kebupatan Tasik Malaya, Jawa Barat, masih mengalami pelambatan atau kesabatan arus terlalu lintas dari arah Tasik Malaya menuju Bandung. Karena kendaraan pemilik yang tak balik ke arah Bandung dan Jakarta ini terus mengalami peningkatan. Bahkan beberapa saat sebelum saya mengabarkan, telah dilakukan one way, yang mana one way sudah dilakukan tiga kali sejak tadi pagi. Dan meski sudah dilakukan one way, ini kendaraan tetap memadati jalur Gentong dari mulai perbatasan Garut, Tasik Malaya hingga ke wilayah Siawi. Yang mana ini jaraknya kurang lebih 15 km. Jika waktu normal, antara Ciawi hingga Permatasan Garut, Tasik Malaya ini bisa ditentu sekitar 15 hingga 20 menit. Namun baru saja saya wawancara kepada para pengendara, ini jalur Ciawi sampai jalur Gentong ini memerlukan waktu 1 jam lebih. Artinya ini kendaraan pemudik yang melintas ke arah Bandung dan Jakarta ini terus mengalami peningkatan. Selain one way, polisi juga telah melakukan rekaya searus-arus berupa pengalian arus yang mana kendaraan yang datang dari arah Tasik Malaya menuju Bandung ini dialihkan sementara ke jalur alternatif di timpang penyusuhan menuju Ciawi hingga nanti keluar di Singaparna dan akan keluar di Garut Kota. Kemudian selain one way dan pengalian arus, polisi juga telah melakukan kontra flow atau memakai dua lajur dari lingkar gentong ini yang mana biasanya dipakai untuk kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasik Malaya namun dipakai untuk dua lajur ini dipakai untuk kendaraan yang datang dari arah Tasik Malaya menuju Bandung. Namun setelah dilakukan upaya rekaya searus-arus lintas dengan sistem one way, pengalian arus, dan kontra flow masih saja kendaraan di jalur gentong ini mengalami kepadatan karena memang prediksi dari pihak kepolisian puncak arus balik ini akan terjadi hari ini hingga minggu besok dan saat ini juga di belakang saya kendaraan dari arah Tasik Malaya menuju Bandung hingga Jakarta ini masih mengalami pelambatan atau padat merayap. Hingga saat ini pihak kepolisian juga tengah melakukan persiapan untuk melakukan one way kembali dengan menutup atau menghentikan sementara kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasik Malaya di wilayah Malang, Kabupaten Karut. Ini dilakukan karena antrean kendaraan di jalur gentong ini sudah cukup padat. Bahkan ini one way yang terbanyak untuk itu hari ini hampir tiga kali dalam waktu dekat. Ini diprediksi nanti malam atau hingga besok ini akan terus meningkat. Demikian eboni dan terima. Ya Denden, kalau dibandingkan dengan kemarin, berapa kali one way diberlakukan kemarin? Ya, dibandingkan hari kemarin one way baru dilakukan pada sore hari. Namun pada hari ini sejak pagi tadi sudah dilakukan one way karena memang banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Tasik Malaya menuju arah Barat atau Bandung dan Jakarta. Dan saat ini juga meskipun sudah dilakukan one way namun kepanatan kendaraan di jalur gentong ini belum juga terturas. Jadi di belakang saya bisa diperlihatkan kendaraan masih padat dan sesekali mengalami nyaris tidak bergerak karena memang selain banyaknya kendaraan di jalur gentong ini juga banyak tanjakan dan turunan serta tikungan yang berkelok sehingga untuk para pengendara ini mengalami pelambatan dan berpengaruh terhadap kendaraan di belakangnya sehingga terjadi kemacetan di beberapa titik. Pantauan kami juga tadi di jalur gentong ini ada lima titik kemacetan. Yang pertama ditanjakan gentong bawah, yang kedua ditanjakan gentong atas, kemudian ditanjakan pas masuk di lingkar gentong, tanjakan puspa dan tanjakan stroberi. Demikian. Baik, Denden kalau bisa Anda pantau ataupun Anda lihat secara langsung di sana, antrean kendaraan itu kira-kira bisa mencapai berapa kilometer, Denden? Ya, untuk antrean kendaraan sendiri, informasi yang diimpun oleh pihak kepolisian memang dari arah Kasi Kemalaya ini menuju Bandung, kepadatan terjadi sekitar 15 kilometer dari lokasi saya mengabarkan. Memang ini menjadi titik krusial karena selain paratnya kendaraan dan banyaknya tanjakan di jalur gentong ini juga terdapat banyak persimpangan yang membuat arus lalu lintas tersedat karena mobilitas warga. Kemudian ada beberapa pintu perlintasan kereta api yang mana sewaktu-waktu jika kereta api melintas akan mengalami pelambatan. Demikian. Ya, kalau dibandingkan dengan kemarin ya, angka jumlah kendaraan ini dua kali lipat atau berapa kali lipat? Nampaknya sangat signifikan ya perbedaannya. Ya, baik. Data yang kami impun untuk hingga pukul 13 tadi untuk kendaraan yang melintas ini naik sekitar 40 persen. Dan jika hari kemarin sampai sore bisa peningkatan bisa terjadi hingga 20 persen dan ini peningkatan bisa meningkat lebih dari dua kali lipat. Demikian, Ebony. Baik. Dan mungkin Anda bisa ceritakan atau gambarkan ya, titik Anda melaporkan itu adalah titik yang mungkin setiap tahun memang menjadi titik krusial, titik kepadatan setiap terjadi puncak arus mudik ataupun balik. Apakah skenario dari pihak kepolisian hanya one way atau mungkin ada cara lain untuk mengurai kepadatan di sana? Ya, baik. Untuk memang jalur gentong ini terkenal dengan jalur yang memang terus siap untuk di, apalagi pada arus balik. Karena dari mulai masuk jalur gentong ini banyak tanjakan sehingga jalur ini memang terjadi macet apalagi jika arus balik. Dan bisa diperlihatkan ini juga di belakang saya masih mengalami antrean yang sangat panjang. Untuk polisi atau skema dari pihak kepolisian ini selain melakukan one way hingga pengelian arus, Ini juga polisi melah memberikan jalur alternatif, yakni pengendara ini disarankan untuk melintasi jalur alternatif yang mana nanti akan dibelokkan ke arah Singaparna. Yang mana dari simpat kepat penyusuhan masuk ke jalan baru, nanti keluar di Singaparna, nanti akan nantinya masuk ke garut kota. Ini untuk menghindari kepadatan di jalur gentong karena hingga saat ini jalur gentong ini memang mengalami kepadatan. Dan apalagi jika memasuki beberapa tanjakan banyak kendaraan yang mogok seperti habis kukling hingga mengalami gangguan pada pengereman. Baik terima kasih Denden atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Tasik Malaya Jawa Barat. Dan pemirsa kami akan terus memperbaru informasi mengenai arus balik mudik lebaran tentunya bersama kami di Breaking News TV One. Sesat lagi.